Sementara itu pemirsa sebagai bentuk kerasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perpanjangan dua tahun masa jabatan KADES. Pak Guyuban KADES, Kecamatan Jurokelegi, gelar Tasyakuran. Sebelumnya, para KADES ini telah mendapat surat keputusan perpanjangan masa jabatan dari PJ Bupati Jelacap di Pendopo, Kabupaten Jelacap. Tasyakuran perpanjangan masa jabatan KADES, Kecamatan Jurokelegi, Jelacap berlangsung di lapangan Cilibang, Jurokelegi, Jelacap. Dihadiri PJ Bupati Jelacap, Forkompim, Cam, seluruh KADES, dan perangkat desa, Kecamatan Jurokelegi. Undangan dan masyarakat sekitar, acara diawali pemotongan tumpeng, dilanjutkan penyerahan tokoh wayang oleh PJ Bupati kepada Kidalang, dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh dua Ki Dalang, yaitu Kisikin Hadi Warsono dan Ki Kuswadi Purwonoto Carito, dan menghadirkan bintang tamu Garing Bravo Channel Kisikin Hadi Warsono. Ketua Panitia Tasyakuran, Kuswadi mengatakan, Tasyakuran ini merupakan salah satu bentuk syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas perpanjangan dua tahun masa jabatan KADES, khususnya KADES sekecematan Jurokelegi. Teman-teman KADES, terima kasih kepada pemerintah dan juga Bapak PJ Bupati Cilacap yang telah menghubungkan kami kemarin tanggal 10, dan saya mengunduhannya kepada seluruh masyarakat, Kecamatan Kudugi, teman-teman KADES, Kecamatan Kudugi, mudah-mudahan tamuan waktu itu semakin maksimal dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di wilayah desa-desa masing-masing, desa semaksimal.